Banyak orang bertanya-tanya, negara lagi dalam penuh tekanan, ekonomi penuh tekanan, kenapa sih Pak seorang Joko Widodo itu ngotot untuk membuat Ibu Kota Negara? Apa mungkin Bapak bisa menjawab pada masyarakat? Tidak, ini kan, ini sebuah gagasan lama yang sudah direncanakan saat itu oleh Bung Karno. Kemudian di jaman Pak Arto juga ada rencana juga untuk memindahkan. Dan memang kita harus memindahkan karena beban Jakarta ini terlalu sangat berat sekali. Beban di Pulau Jawa juga terlalu sangat berat sekali. Benarkah pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur sesuai dengan gagasan yang direncanakan oleh Presiden Soekarno di masa lalu? Karena wacana yang selalu disampaikan oleh Joko Widodo tentang pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur adalah meneruskan gagasan dari sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Sekarang marilah kita cek bersama kebenaran ucapan yang disampaikan oleh Joko Widodo tersebut. Nah ini sekarang kita ada di peletakan batu pertama IKN jaman Bung Karno. Nah jaman Bung Karno ini di wilayah Palangkaraya. Ini adalah batu peletakannya untuk Ibu Kota di wilayah Palangkaraya. Ini ada tulisan untuk prasasinya beliau. Kemudian di sebelah situ ada patung Bung Karno yang menunjuk ke arah titik 0 IKN-nya. Nah ini pada jaman Bung Karno. Wah kaget, 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 ya kaget itu aja. Wah saya kok bisa ada, tak ada apa-apa. Terima kasih telah menonton!